Halo, Sarat Pancing Kali ini saya akan mereview Salah satu reel terbaru Dari Irohry Ini adalah Irohry Phantom Shadow Tipe Bytecasting Ya teman-teman Nah, untuk lebih detailnya Mari kita lihat lebih dekat Nah, ini dia Tampilan detail daripada Kotak Irohry Phantom Shadow Nah, disini dapat kita lihat Banyak keterangan yang Tertera di kotaknya ini Dan ini gambaran Desain pada sebelah kanan Daripada Irohry Phantom Ini sendiri Oke, nah disini Dapat kita lihat ya Nah, di atas ini Dapat kita lihat ini sudah menggunakan Teknologi Drag Reaker Dan juga sudah CNC Cut Spool Yaitu Spool Amnium ya Dan juga sudah menggunakan Handle Carbon Serta Graphic Body Dan Amnium Knob Dan Skur Lock Dan Skur Lock ya Serta ada High Gear Rektif ya Oke, nah ini dapat kita lihat juga Di bagian bawahnya tertulis Rasionya dimana 8,2 banding 1 Dan di tengahnya ini ada Line Capacity Dan Maximum Dragnya 6 Kilo Nah, mari kita lihat Seperti apa Sejalannya Oke, ini dia reelnya Kosong ya Jadi ini hanya ada reel saja Ya, tidak ada buku-buku tunjuk Dan lain sebagainya Nah, ini tampilan reelnya ya Wuh, keren Dengan warna silver metalik ya Mantap sekali Oke, kita kemaskan Nah, ini dia tampilan reel Si Erori Phantom Shadow Oke, putarannya Oke, ini cukup smooth juga ya Putarannya ya Oke, nah ini tampilan dari depan Ya Dan ini kalau kita lihat dari atas ya Keren sekali Dan ada tulisan Phantom di bagian atas Dan di sebelah kanannya ini Dapat kita lihat Ini ada tulisan HyperSmooth Jadi, reel ini diklaim memiliki Apa, teknologi HyperSmooth ya Jadi, bearingnya cukup smooth ya Mantap sekali Dan ini ada keterangan Yaitu 150HG Yaitu High G Ratio ya Dan ini Dapat kita lihat Ada Close and Open-nya Jadi, untuk membuka bagian spool-nya ini Kita tidak Menggunakan tombol di bagian bawah Tapi di sini nih Nantinya Nah, ini Close Open-nya di sini Nah, tapi sebelumnya Kita lihat dulu di sebelah kanan Eh, sorry Sebelah kiri ya Di sini ada tertulis E-rolly di bagian atasnya Serta ada tertulis Di bagian handle-nya ini ya Atau settingan drag-nya Ini ada Breaker Rekor Ya Atau Rekor Blacker ya Mantap Nah, untuk Di bagian settingan drag Coba kita putar Oke, ini Masih ada clicker-nya ya Dan di bagian tension Ternyata di tension Tidak ada clicker Jadi, ini polosan saja ya Tantang motif Hanya berwarna hitam Dan berbahan Aluminium ya Untuk settingan tension-nya Sedangkan untuk bagian handle Ini berbahan karbon Di mana hand knob-nya ini Ini sudah tertulis ya Ini berbahan Aluminium Ya Jadi, sama seperti GoMexus Ini bahannya sudah Aluminium Oke Mantap Nah, di bagian bawah Dapat kita lihat Ya, ini tidak ada apa-apa ya Polosan saja Dan di sini Di bagian kanan Pojok ini Ini tertulis 8 plus 1 bearing Nah, sekarang Saya akan coba Membuka Tutup Daripada spool ini ya Jadi, caranya Kita ikuti anak panah Di mana Open tuh ke bawah Ya Jadi, kita putar ke bawah Nah, di sini Sudah open Oke, kita buka Nah, ini Coba kita lihat Lebih detailnya Nah, di sini Terdapat 12 Magnetic Break system Dan juga Terdapat 1 bearing Di bagian tengah Dan juga Di balik Tulisan open Dan close-nya ini Ini ada settingan Magnetic break-nya ya Dari angka 0 Sampai angka 8 Jadi, ini Bisa putar sampai Ke angka 8 Seperti ini ya Nah, ya Jadi, ini putar terus ya Oke Nah, dibentuknya di sini Sebenarnya ini Ada lagi angkanya Angka 9 biasanya Tapi, ini tertutup sama On-off-nya Coba kita putar Ya, ternyata benar Ada angka 9 Sorry ya Tadi tertutup Jadi, tidak begitu kelihatan ya Jadi, angkanya dari 0 Sampai angka 9 Kita coba putar lagi Nah, ya Oke Ini berfungsi dengan sangat baik Oke Nah, sekarang Di bagian spool Ya Kita akan coba Keluarkan spool-nya Nah, dan ini Sudah berbahan Aluminium Dan spool ini Cenderungnya pendek Ya, biasa Kalau spool Dengan teknologi Seperti ini Ini lemparannya Ini lebih long case Dan terdapat tulisan Gerasio 8,2 Banding 1 Oke Dan terdapat Satu buah bearing Di sini ya Dan Cukup baik Kualitasnya Saya lihat ya Oke Nah, sekarang Kita coba timbang Berapa berat Daripada Spool ini Oke Nah, ini dia Timbang digitalnya Kita coba timbang 21 gram Menurut saya Cukup Ya, boleh dibilang Di atas 20 gram Ya, teman-teman Mau bilang standar Tapi dia 21 Biasanya kalau yang standar Beratnya sekitar 18, 19 Atau maksimalnya 20 lah Kalau 21 sih Ya, tengah-tengah Antara berat dengan standar Oke Nah Sekarang kita coba Lihat Di bagian Pinin gear Nah Dapat teman-teman lihat Di sini Pinin gear-nya sudah Berbahan kuningan Dan juga Di bagian tepi Pinin gear itu Terlihat ini ada Bearing-nya Di sudut-sudut ini Ya Ini terlihat Seperti bearing Ya Jadi Pinin gear-nya Sudah diapik bearing Dan cukup baik Sekali putarannya Ya Cukup smooth Ya Maka Dipromosiin Bahwa Rail ini sudah Smooth Hyper smooth Gitu ya Oke Sekarang kita Coba pasang Kembali Oke Ini tidak perlu Di gimana Cut top Langsung kita Tempelin aja Ya Nah Seperti ini Tempelin aja Tekan Ya Nah Seperti ini Lepas itu Ini kita Lock Oke Mantap Putarannya ya Nah Sekarang kita Coba timbang Berat keseruhan Daripada Real Phantom Shadow Ini 216 gram Menurut saya Real ini Cukup berat Ya Dan Untuk harga Real ini Dibundle dengan Harga 270 Sampai 320 Ribu Tergantung Daerah masing-masing Ya teman-teman Oke Nah Sekarang kita coba putar Oke Nah Ini putaran juga cukup Semut ya teman-teman Dan juga di bagian Spoolnya ini Terdapat yang namanya Creaker drag Ya Jadi kita coba Tahan Nah Ini bunyi Creaker drag Mantap Sekali ya Wih Keren Mantap Bunyi Creaker drag Juga oke Dengan Handle Berbahan Karbon Dan juga Handle Knocknya Berbahan Aluminium Serta Memiliki Creaker drag Menurutku Ini nilai Positif Daripada Real Heroi Phantom Ini sendiri ya Dimana Real Harganya ini Cuma dibandol Dengan harga 270-320 ribuan Tergantung Daerah masing-masing Kesimpulannya Real ini sangat cocok Juga untuk pemula Karena dia sudah Memiliki 12 Magnetic Black System Sehingga Sangat stabil Nah Sekian review saya kali ini Untuk Heroi Phantom Shadow Jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe Channel kami Di Starfishing Terima kasih Sampai jumpa